Intro Guru Besar, bukan Partisan Presiden itu boleh dong kampanye Presiden itu boleh dong Gerakan moral sivitas akademika untuk mengingatkan Presiden Jokowi Dodo agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi bergulir layaknya bola salju Tercetus dari Universitas Gajah Mada atau UGM Kampus Alma Mater Jokowi sendiri yang berjuluk Kampus Kerakyatan seruan kepadanya kemudian datang bergelombang dari kampus-kampus seantero tanah air Ada beberapa peristiwa dan langkah Jokowi Dodo yang dinilai telah menyimpang sebagai sikap negarawan serta kepala negara yang mestinya berpijak pada semua golongan dan kepentingan rakyat Namun, ada dua yang paling menonjol Pertama, proses lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi Dodo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto Kedua, pernyataan Presiden Jokowi Dodo bahwa Presiden dan Menteri boleh berpihak dan boleh juga berkampanye di pemilu Gerakan dari kampus-kampus tersebut bukan main-main karena para guru besar juga berada di deretan penyeru bahkan di barisan terdepan Mereka bukan sekadar mengkritik melainkan juga menyodorkan fakta-fakta sikap Jokowi Dodo yang mengusik kewarasan berdemokrasi berdasarkan perspektif keilmuan dan nurani pendidik Istana lewat koordinator staf khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwi Payana lantas bereaksi Ari menilai ada upaya mengorkestrasi narasi politik untuk kepentingan elektoral dikatakannya pula strategi politik partisan seperti itu sah-sah saja dalam kontestasi politik Maka wajar bila para profesor yang memimpin seruan moral sivitas akademika terhadap Presiden Jokowi Dodo merasa tersinggung Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran atau UNPAD Susi Dwi Haryanti menantang Ari menyodorkan bukti atas klaimnya itu Pernyataan Ari memang sangat disayangkan malah bisa disebut sebagai pelecehan terhadap para guru besar Jangan-jangan dalam pandangan istana dibalik semua sikap dan kritik kepada Presiden Jokowi Dodo ada kepentingan elektoral kubu tertentu Boleh dibilang itu pengakuan bahwa Jokowi Dodo juga mempraktekan strategi politik partisan Peringatan dan kritik yang datang bertubi-tubi mestinya membuat Presiden Jokowi Dodo sadar Seruan moral sivitas akademika bukan sesuatu yang pertama Sebelum mereka sudah banyak tokoh bangsa yang menyeru Jokowi Dodo agar tidak terus menabrak etika bernegara dan berdemokrasi Tiga hari sebelum sivitas akademika UGM menginisiasi petisi peringatan kepada Jokowi Dodo PP Muhammad Dia meminta Presiden Jokowi Dodo mencabut pernyataan Presiden boleh memihak dan berkampanye Kemudian di hari yang sama dengan keluarnya pernyataan dari kampus UGM sejumlah tokoh yang menamakan diri gerakan nurani bangsa atau GNB mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Di situ, cendikiawan Komarudin Hidayat mengingatkan bahwa posisi KPU lebih tinggi daripada Presiden tersirat pesan kepada KPU agar tidak menjadi instrumen untuk memuaskan nafsu penguasa Sebelumnya lagi, sederet tokoh bangsa juga silih berganti menyampaikan seruan moral kepada kepala negara Gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi mulai dari DPR hingga badan pengawas pemilu atau bawaslu telah lumpuh Masyarakat sipil terpaksa mengambil alih Sayangnya, reaksi pihak istana terhadap gematobat moral yang diserukan kampus menunjukkan belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi Dodo menggubris gelombang kritik terhadapnya Publik masih berharap kali ini Presiden Jokowi Dodo segera sadar alih-alih terus eksis dalam gelembung halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan Bagaimanapun juga Jokowi merupakan Presiden pilihan rakyat selayaknya Presiden Jokowi Dodo mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat Buru besar bukan partisan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa, kami ingatkan Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 kami akan kembali usaha jeda tetaplah di editorial media Indonesia kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan Gerakan Moral Sivitas Akademika untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar menegakkan etika dan kembali ke koridor demokrasi terus bergulir layaknya bola salju diawali dengan UGM kemudian juga sejumlah universitas lain memberikan pernyataan sikap termasuk Universitas Pajajaran Nah untuk membahas tema editorial kali ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Prof. Susi Dwi Haryanti Prof. Susi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Uthbal Alhamdulillah, sobar baik Semoga selalu sehat, Prof. Susi Nah, apakah sejauh ini pernyataan sikap dari para akademisi, sivitas akademik dari berbagai universitas ini menurut Anda sudah dijawab mengingatkan ini apakah sudah ada reaksi begitu sejauh ini? Baik Kalau berdasarkan apa yang saya lihat dan saya dengar dari berbagai media di mana Pak Perikiden Jokowi mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para akademisi yang tergabung di dalam berbagai universitas merupakan suatu hal yang wajar di alam demokrasi dan itu merupakan statement yang sangat minim menurut saya oleh karena itu dalam pandangan saya penguasa atau pemerintah di sini belum memberikan sebuah respon ataupun juga reaksi yang memadai untuk apa namanya ya melakukan respon terhadap masukan-masukan ataupun juga kritik-kritik yang dilakukan oleh universitas jadi responnya masih minim masih sangat normatif bahwa itu merupakan hal yang biasa di alam demokrasi jadi belum ada respon-respon yang menurut saya yang lebih prinsipil ataupun juga lebih fundamental jadi jawaban dari Pak Presiden yang menyatakan bahwa itu boleh karena itu hak demokrasi itu masih dirasa belum cukup ya begitu untuk menjawab peringatan dari teman-teman simitas akademika nah artinya tudingan dari KSP Bu Prof. Susi yang kemarin dinyatakan bahwa ada Ari Dwi Payana yang menyatakan bahwa ini adalah diduga jangan-jangan ada orkestrasi di belakangnya atau menjadi partisan kemudian Anda juga sudah kemarin dipertemukan dalam program Prime Time News dengan kembali dari KSP yang menyatakan atau meluruskan istilahnya bahwa itu bukan seperti itu maksudnya apakah Anda melihat ini masih apa ya tudingan soal partisan ini masih melukai dari teman-teman guru besar dan para aktivitas akademika ya itu adalah satu kegiatan yang membuat kami terluka mengapa kami menjadi terluka karena ini berangkat dari sebetulnya makna ataupun fungsi universitas sebagai sebuah lembaga pendidikan ada dua fungsi utama universitas yang pertama adalah dia sebagai tempat jadi dari pelintasan sejarah universitas itu merupakan sebuah tempat untuk penyemayan ilmu pengetakuan yang berfungsi untuk mengawal peradaban kemudian fungsi yang kedua universitas itu adalah akdi masyarakat bahkan di dalam tulisannya Muhammad Hatta mengatakan tugas utama universitas itu adalah pembentukan wapak atau kepribadian dan kepribadian itu adalah cinta akan kebenaran dan berani mengatakan salah dalam menghadapi sesuatu yang tidak benar dan di dalam konteks ini maka guru besar guru besar yang ada di universitas itu mempunyai tanggung jawab dengan cara bagaimana dia sebetulnya melepakkan persoalan dan memetahkan masalah yang ada di dalam lingkungan ilmu dan lingkungan masyarakatnya merupakan sumbangan yang besar dalam pembentukan karakter tadi oleh karena itu kalau berangkat dari pemahaman semacam itu maka semestinya pihak penguasa tidak kemudian memberikan label kepada seruan-seruan yang disampaikan oleh para guru besar para sipitas akademika sebagai suatu yang ditunggang oleh kepentingan kepentingan politik tertentu apa yang kami lakukan itu pada dasarnya adalah untuk mencegah tidak lagi terjadi apa yang disampaikan oleh Bung Hatta yaitu karena semuanya dipandang mudah dan dengan semangat akunturir mengarahkan rakyat-rakyat menjawab maka timbulan anarki dalam politik dan ekonomi serta penghidupan sosial dengan akibat yang tidak dapat dielakkan lagi yaitu korupsi dan demoralisasi kami para akademisi yang tergabung di berbagai universitas tidak lagi ingin melihat bahwa Indonesia itu dikepung oleh korupsi dan demoralisasi yang ada hampir di setiap kehidupan baik Prof. Susi ini kan bukan baru-baru ini saja karena sebelumnya beberapa bulan yang lalu bahkan sudah diingatkan istilahnya oleh para tokoh bangsa yang berkumpul terkait dengan perilaku yang menyimpang dari demokrasi ini nah terakhir Prof. Susi kalau nanti ini tetap tidak diindahkan tetap tidak didengarkan bagaimana Prof. Susi apa yang akan terjadi ya jadi satu seperti yang acapkali saya katakan bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik apabila tidak terlalu banyak perubah sangka dan perubah sangka di sini adalah perubah sangka yang dilakukan oleh para penguasa kepada rakyatnya nah kalau perubah sangka perubah sangka kemudian seruan-seruan itu tidak lagi diindahkan maka saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi rakyatlah yang akan menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan kita semua tahu bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh rakyat sebagai daya dorong utama atau primary force itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk misalnya apakah mahasiswa juga akan turun ke jalan untuk memberikan responnya kepada kondisi-kondisi yang terjadi belakangan hari ini jadi akan banyak sekali nanti bentuk-bentuk apa namanya dorongan-dorongan yang dilakukan oleh rakyat karena apa karena rakyatlah pada dasarnya sebagai pemilik kedaulatan jadi jika semuanya itu tidak lagi dihiraukan maka rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan menentukan baik terima kasih Prof. Susi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Guru Besar Mumpung Tata Negara Pempat Prof. Susi Dwi Harianti Bang Godens jadi seberapa serius label partisan yang disematkan kepada para guru besar yang mengingatkan ini ya menurut saya sih itu hanya apa sikap defensif ekspresi karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan karena seruan moral itu seruannya sangat wajar dilakukan oleh para akademisi kita tahu bahwa para akademisi itu adalah benteng terakhir penegakan etika dan moral suatu bangsa dan mereka lah ya apa semacam petunjuk arah kemana harus bangsa ini berjalan sama ibaratkan ketika penguasa itu mendaki gunung gitu ada jalan yang dipilih ada jalan demokrasi ada jalan oligarki rupanya selama ini jalan yang ditempu itu jalan oligarki ketika salah jalan oleh para guru besar ini diberitahukan eh kamu sudah salah jalan kembalilah ke jalan demokrasi jangan sampai lupa jalan pulang menuju demokrasi nah bagaimana untuk menuntun jalan pulang itu kita masih punya tab 6 MPR 2021 ya itu kan tentang etika kehidupan berbangsa disana ditegaskan sekali bahwa di pasal 3 itu presiden dan lembaga negara lainnya menjadikan etika bangsa ini sebagai bagian di dalam penyelenggaran negara rupanya etika bangsa yang ditetapkan oleh MPR 2001 itu sudah jauh dilupakan karena itu apa yang diingatkan oleh para akademisi itu sesungguhnya mengingatkan bahwa sudah ada loh penuntun etika kehidupan bangsa bahkan disana di dalam etika pemerintah itu tegas sekali dikatakan ya kalau sudah salah ya mundur saja gitu dan harus tahu malu ini kan problem kita ini kan orang tidak tahu malu sudah salah masih ngotot pula kan karena itu para guru besar itu turun gunung untuk memberitahukan bahwa anda sudah salah sebaiknya kembalilah ke jalan demokrasi demokrasi itu pilihan rasional bangsa ini yang harus dikawal siapapun yang menjadi presidennya sebagaimana Jokowi dipilih secara demokratis mestinya ketika mengakhiri kekuasanya dikembalikan lagi jalan itu pada demokrasi itu oke menarik tadi analogi bang Godens soal naik gunung kemudian memilih jalur demokrasi dan juga oligarki ini artinya diingatkan para guru besar jangan sampai tersesat begitu lah istilahnya tapi kalau kita lihat belakang dinamika yang terjadi bang Godens ini bawahannya juga dinilai sebagai sebagian analis juga ikut-ikutan mendukung praktek tersebut ini apakah artinya kalau menggunakan analogi tersebut ini tersesatnya berjamaah begitu bersama-sama didukung dengan bawahannya tersesatnya terlalu jauh sih ya karena mungkin tidak tahu bahwa sudah tersesat sehingga diingatkan oleh para guru besar masih mending ada yang mengingatkan sehingga bisa kembali ke jalan yang benar ketiman tidak ada yang mengingatkan dan pada akhirnya menimbulkan chaos di republik ini tentu itu yang tidak diinginkan para guru besar ini bersuara untuk mengingatkan jangan sampai peristiwa 98 itu terulang kembali 98 kita tahu bahwa ketika demokrasi itu dipasung mahasiswa itu turun ke jalan-jalan untuk meneriakkan reformasi sekarang ketika kita menikmati reformasi yang dibaptis dengan darah mahasiswa mestinya kita tetap tegak lurus pada demokrasi itu apa sih sesungguhnya demokrasi demokrasi itu kan berjalan di koridor hukum ada etika dan moral di sana nah yang sekarang ini yang dipersoalkan oleh para guru besar itu etika dan moral itu ditanggalkan habis-habisan yang berjalan itu sesuai dengan titah penguasa aja gitu oke jadi tidak cukup hanya sekedar menyebut oke boleh ini hak demokrasi itu tidak membuktikan bahwa sudah mendengarkan peringatan dari para guru besar ini ya bahwa setiap orang boleh bersuara tentu bagus adanya karena itu memang demokrasi tetapi demokrasi yang dibangun selama ini kan lebih kepada demokrasi presudur presudurnya bahwa setiap lima tahun itu ada pemilu tetapi substansinya bahwa di dalam substansi demokrasi itu semua orang itu punya hak yang sama untuk maju gitu kan dan maju untuk menjadi calon itu ada aturan-aturan yang terjadi pada pemilu sekarang ini kan aturan itu diterabah suka-suka gitu dimulai dengan yang terjadi di MK yang kemudian disebut sebagai apa cacat moral gitu ada pelanggaran etik yang serius di sana nah ini kan berjalan terus karena itu diingatkan oleh para guru besar kembalilah ke jalan yang benar jalan demokrasi itu oke kemudian diikuti dengan pernyataan soal keberpihakan ini kembali menuai kontroversi nanti kami akan undang-undangnya pemirsa untuk berpartisipasi memberikan opini melalui sambungan telepon namun kami harus jeda terlebih dahulu tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa guru besar bukan partisan itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini dan hingga kini presiden Jokowi dinilai belum ada tanda-tanda menganggap atau mengindahkan gelombang kritik dari para sifitas akademika yang ditujukan kepadanya nah ini menjadi pertanyaan karena Jokowi sendiri yang merupakan presiden pilihan rakyat ini diharapkan bisa mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya sebagai seorang negarawan yang terhormat nah kami akan meminta opini dari penelpon yang sudah bergabung dengan editorial pada pagi hari ini ada tiga penelpon yang akan kami undang yang pertama ada Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi apa kabar Pak Soekarwan selamat pagi meter TV selamat pagi semuanya silahkan Pak Soekarwan ya pertama-tama apresiasi ya pada guru-guru besar institusi perguruan tinggi seperti UNPAS Bandung ITB Bandung IPB Bogor UGM UI UNHAS dan lain-lain karena bagaimanapun saya juga komunitas TVT Akademika saya pernah mengenyam pendidikan di Gajah Maja dan di UI Dekja nah ini sebetulnya pernyataan-pernyataan protes guru besar itu bagus tapi terlambat terlambat karena top loss sudah injury time dan dan narasi-narasinya itu kalau kata-katanya itu normatif menghimbo Pak Presiden cuma enak jawabnya itu hak demokrasi harusnya agak keras dikit agak pedas kayak Profesor Guncoro Romo Magnis itu agak Romo Magnis itu kan pernah nyinggung etik gundulmu etik dasmu itu kan agak agak ekstrim itu kalau narasi-narasi guru besar itu normatif ya paling tidak terhadap Pak Gokowi masuk telinga kanan keluar telinga kiri oke Pak Sukarwan artinya kalau kritik ini dilontarkan lebih keras lagi menurut Anda apakah akan didengarkan atau diindahkan didengarkan gini misalnya saya seorang RT hei warga besok minggu saya himbo kerja bakti gak bakalan datang neng-neng saya kata-katanya narasnya gini hei warga besok minggu kerja bakti kalau yang gak kerja bakti saya kek itu mesti berangkat oke yang kedua ini resiko Pak resiko pemilihan langsung makanya Ibu Megap bilang nyoblosnya 5 menit resikonya 5 tahun karena sendugal apapun presiden kalau pemilihan langsung tidak bisa dilengterkan itulah resiko pemilihan langsung tidak bisa oke sudah kami tangkap Pak Sukarwan poinnya terima kasih Pak Sukarwan bergabung dari Temanggung Jawa Tengah selanjutnya Ibu Indra dari Cirebon selamat pagi Ibu Indra selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Bung Gordon Syusuhardi salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV walaikum salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Indra menanggapi pernyataan sikap dari para guru besar ini ya itu memang etika untuk menghidupkan apa para pejabat negara untuk untuk bisa berbangsa dengan benar itu sulit dibedakan tidak mudah Bung Iqbal memisahkan seorang pejabat negara dengan pribadi ya ada ada undang-undang itu yang nomor enam lima puluh tiga tahun 2023 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa untuk apa kepala daerah menteri calon presiden dan wakil presiden tidak mundur kalau mereka akan apa ikut dalam kontestan ini hanya mengajukan cuti dan menggunakan fasilitas negara tapi sebagian juga sebaiknya calon presiden wakil presiden mengundurkan diri serta memberikan contoh kepada rakyat untuk menjunjung tinggi etika dan moralitas untuk menjadi jadi kembali lagi kepada hati nurani nah apa rakyat di bawah sudah jauh dari dulu merasakan itu dan sudah ada suaranya tadi kan Pak siapa yang pertama itu mengatakan ini sudah terlambat tidak terlambat tapi tidak didengar padahal rakyat di bawah juga banyak yang pandai-pandai yang ya itu yang tidak bisa masuk perguruan tiga atau menyelesaikannya dan sekarang para akademisi ini menunjukkan partisipasinya untuk menyatakan bagaimana seharusnya seorang yang apa pejabat ini bersikap sebagai negarawan oke baik Bu Indra terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia kemudian ada Pak Edward dari Bengkulu Pak Edward selamat pagi apa kabar selamat pagi Metro TV kabar baik mudah-mudahan Metro selalu terus jaya kita sangat mengapresiasi kita sangat mengapresiasi apa-apa yang dilakukan oleh para di kemisi dan juga kita harus memberikan pandangan yang netral maksud saya dalam hal ini kita kepingin pemilu ini yang selalu dikatakan adalah kontestasi bukan kompetisi itu terjadi dengan yang indah-indah saya kepingin katakan begini kalau dasarnya hukum itu memang sulit kalau mau dilihat dari etika dan moral tapi kita negara hukum hukum itu dalam undang-undang dasar pasal 27 ayat 1 dengan bahasa Indonesia yang sederhana bunyinya segala warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya itu bahasa Indonesia zaman dulu ya itulah pasal jadi kalau yang dipermasalahkan oleh guru besar itu masalah soal calon yang ini sebenarnya undang-undang kita yang salah bahwa manusia Indonesia itu dianggap dirasa pada usia 20 tahun siapapun yang mau mencalon silahkan tapi kan dibatasi dengan umur 40 tahun ini filosofinya karena Nabi Muhammad yang kan Nabi umur 40 waktu itu itu aja filosofinya sebenarnya itu yang pertama yang kedua guru besar selalu mengatakan etika saya sesalkan guru besar kalau mereka juga beretika mereka menyampaikannya gak perlu diekspos sampaikan ini kan alumni-nya dan sekarang kan diakui di alumni tapi saat Dekawi diserang sedang di jasa pasuk gak ada pembelaan dari UGM yang frontal yang kayak gini ini yang saya sesalkan sudah itu kalau dasar hukum dalam prinsipnya kalau tidak dilarang itu boleh nah soal presiden berkampanya menteri kebanyanya dalam undang-undang dasar kita ada gak dalam undang-undang kita ada gak dilarangan kalau gak dilarang ya boleh kalau soal etika itu sudut pandang fakta boleh sama sudut pandang boleh berbeda nah ini tadi saya maksud saya netral saya gak ada kepentingan dengan calon-calon siapa saya rakyat Indonesia kecil di belakang mungkin bapak-bapak yang di Jakarta itu tahu bagaimana perkembangan negara ini nah tolonglah apakah bapak-bapak juga mendukung itu dengan rasional atau dengan kepentingan sudah kami tangkap poinnya Pak Edward terima kasih bergabung dari Bengkulu Bang Godens injury time apakah ini telat dan apa pengaruhnya ya sebetulnya saya tidak telat ya ketimbang tidak sama sekali tidak diingatkan ini kan bagus nih ada yang mengingatkan bahwa sudah salah jalan kembalilah ke jalan demokrasi daripada tidak diingatkan tapi bukan soal waktunya tapi substansinya yang sekarang ini kan bukan noise-nya tapi apa voice-nya yang mesti yang di apa amplifikasi dengar gitu ya di amplifikasi dan kita harus berterima kasih kepada para guru besar mereka menyuarakan suara rakyat mayoritas yang diam itu sekarang ini kan ada silent majority mau teriak juga takut ditangkap diket-dikit sudah ditangkap gitu kan terpaksa mereka diam dan untungnya suara ini denyutna di masyarakat itu ditangkap oleh para guru besar dan disampaikan secara terbuka apakah harus disampaikan diam-diam seperti yang disarankan Pak Erwar katanya tidak perlu di ekspos karena apa karena ini bukan kepentingan pribadi ini kepentingan publik kepublikan materi yang disampaikan oleh para guru besar ini ya harus disampaikan di ruang publik bukan bisik-bisik kalau bisik-bisik ya tidak akan ada sesuatu diskusi di ruang publik dan kita harus berterima kasih kepada UGM yang pertama kali memang inisiasi ini dan juga menjadi amplifikasi di semua perguruan tinggi tidak hanya di Jawa di luar Jawa juga kita berharap tujuan baik ini dengan cara yang baik disampaikan didengar juga dengan baik-baik juga gitu tidak defensif mengatakan bahwa ada apa orkestrasi partisan ini kan pernyataan yang tidak bermanfaat sesungguhnya oke meskipun kalau misalnya memang benda-benda dilakukan berbicara dengan baik-baik ya agak susah karena presiden sibuk berkeliling Jawa begitu untuk membagikan bahan sos dan yang lain-lain melaksanakan kebijakannya sebagai seorang presiden nah tapi tadi ada pernyataan juga sulit dilihat dari etika dan moral karena kita sebagai negara hukum yang menggunakan hukum saja bagaimana Anda melihat itu Bang Godens? ya hidup ini kan tidak terkait dengan hukum saja ya kalau kita berdiskusi panjang lebar tentang hukum tadi dikatakan bersamaan kedudukan di depan hukum kalau bersamaan kedudukan di depan hukum itu berarti menempatkan tiga calon presiden itu setara di hadapan kepala negara ini kan kepala negara ini kan berpihak pada salah satu diduga ya dituding berpihak pada salah satu calon yang kebetulan ada anaknya di situ ketika ada apa hubungan kedekatan itu menjadi dasar kita harus ingatkan ada loh tab emper yang apa tidak membolehkan nepotisme ada loh undang-undang yang melarang nepotisme atau apa pemerintahan yang bersih dan anti KKN gitu kan nah inilah yang diingatkan oleh para guru besar dan mestinya itu juga menjadi apa renungan bagi presiden Jokowi sehingga tetap dikenang seperti pada mulanya dilantik menjadi presiden dianggap sebagai harapan baru gitu ya harapan baru jangan menjadi frustrasi baru gitu oke karena kalau misalnya memang sama di depan hukum itu menarik terkait dengan itu karena ya kenyataannya yang ditunjukkan selama ini malah justru tidak jadi terkesan tidak sama di depan hukum karena ada keberpihakan begitu ya apalagi apalagi terkait dengan sumpah presiden kan melafalkan sumpah kan melaksanakan RONAS 45 dan unang-unang itu seluruh-seluruhnya nah seluruh-seluruhnya ini kan bengkok-bengkok ini sekarang oke baik nanti kita akan coba terus kawal untuk semoga tidak bengkok-bengkok lagi namun kami akan kembali usai jeda kami harus tidak terbeli dulu kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia dan kembali di editorial media Indonesia kita masih membahas terkait dengan guru besar bukan partisan Bang Godens tadi menarik soal poin ini para guru besar yang menyuarakan suara rakyat yang ada di bawah-bawah grassroots yang mungkin mereka tidak punya apa ya sarana untuk menyuarakan nah tapi kan soal pengawasan ya ini artinya sampai harus diingatkan guru besar wakil rakyat kita yang di DPR dan juga Bawaslu artinya tidak menjalankan tugasnya atau bagaimana? ya kita tahu bahwa penyelenggara pemilu itu kan KPU ya yang mengawasi ada Bawaslu KPU dan Bawaslu itu diawasi lagi oleh DKPP Dewan Kehormatan nah seluruh lembaga ini memang tidak bisa beberapa kali Bawaslu mengatakan politik simbol yang dimainkan oleh Jokowi itu tidak bisa diambil tindakan politik simbol itu misalnya ketika Jokowi tiba-tiba makan bakso bersama Prabowo di pinggir jalan raya itu kan politik simbol yang orang menafsirkan bahwa memang Jokowi ingin menyatakan bahwa dia mendukung Prabowo walaupun tidak terucapkan yang tidak terucapkan itu yang ditafsirkan oleh masyarakat dan bisa dipahami karena memang Prabowo itu kan berpasangan dengan anaknya Jokowi sehingga dukungan seorang ayah kepada anak itu ya bisa dipahami walaupun dalam konteks kenegaraan mestinya tidak seperti itu karena tadi saya katakan bahwa sebagai kepala negara itu mestinya dia menjadi presiden untuk ketiga capres ini bukan untuk salah satu capres itu jadi kita tidak bisa memungkir ya dan itu sudah dalam sejarah tercatat bahwa akademisi kemudian para tokoh bangsa itu menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan kita nah bagaimana seharusnya hubungan antara penguasa dengan sifitas akademika dengan para tokoh ini Bang yang mencoba untuk mengingatkan ya para akademisi itu bataknya itu kan selalu menyuarakan seluruh moral ya apa yang baik dan tidak baik itu mereka serukan nah ketika ada orang yang menyuruhkan baik dan buruk tentang sesuatu mestinya kita berterima kasih itu loh diingatkan sehingga tidak terlalu jauh salahnya itu salah jalannya itu tidak terlalu jauh sehingga masih bisa kembali lagi itu ke jalan yang benar ya di awal saya katakan kalau naik gunung itu salah jalan ya tersesat nanti kan supaya tidak tersesat dengarlah suara para guru besar ini kembalilah kepada etika dan moral nah etika dan moral itu yang menuntun kita di jalan demokrasi kenapa kita memilih jalan demokrasi ini kan untuk memperlihatkan bahwa rakyat itulah ya pemilik kedaulatan kedaulatan rakyat itu adanya di mana pada saat 14 Februari berada di bilik suara ya memilihlah sesuai hati nurani kalau salah pilih ya rugi 5 tahun gitu kan padahal cuma 5 detik untuk coblos gitu kan karena itu tetaplah rakyat sebagai pemilik kedaulatan itulah yang menentukan nanti di bilik suara bukan karena diiming-iming bahan sos atau apapun gitu kan oke terakhir bang ini katanya memang sudah beberapa hari menjelang mencoblosan nah apa yang harus ditunjukkan oleh seorang kepala negara yang merupakan pilihan rakyat ini untuk membuktikan bahwa memang dia tidak memihak dan mendengarkan seruan dari guru besar ini dan mengakhiri legasinya sebagai negara meni yang terhormat apa yang harus ditunjukkan di jury time ini ya baik pula kalau Presiden Jokowi merespon perlihatan para guru besar itu dan mengatakan bahwa dirinya tetap tegak lurus pada undang-undang 145 gitu kan dan melaksanakan undang-undang sesuai dengan lafal sumpahnya ketika dilantik pada 20 Oktober dua kali 20 Oktober itu mengucapkan sumpah yang sama mestinya Pak Jokowi itu dikenal sebagai seorang yang apa tokoh yang membawa harapan karena apa satu-satunya Presiden Republik ini yang bukan siapa-siapa bukan elit partai berasal dari pinggiran masuk ke dalam pusat kekuasaan Republik ini karena itu mestinya ketika mau menyelesaikan tugas tetaplah tegak lurus pada demokrasi gitu Bang Godes terima kasih terima kasih dan juga kita harus berterima kasih kepada guru besar tentunya para sekitar akademika yang mau bersusah-susah untuk mengingatkan dan mengembalikan demokrasi yang ada di negeri ini dan pemirsa gelombang kritik dari para tokoh hingga kampus sekaligus memperlihatkan betapa pengawasan dari lembaga yang mengemban amanat konstitusi mulai dari DPR hingga badan pengawas pemilu bawas lu telah lumpuh masyarakat sipil pun terpaksa mengambil alih publik masih berharap kali ini Presiden Jokowi segera sadar alih-alih terus eksis dalam gelombang halusinasi yang memandang semua pengkritik sebagai partisan bagaimanapun juga Jokowi merupakan Presiden pilihan rakyat selayaknya Presiden Jokowi mengembalikan mandat kepada rakyat di akhir jabatannya dengan moral bernegara yang tegak itulah bentuk penghormatan kepada rakyat dari seorang negarawan yang terhormat terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia saya Iqbal Limawan sampai jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!